Halo Sobat Business, berjumpa kembali di Markeratu Wrap Up. Selama sepekan lalu, yakni adalah 24 hingga 28 Oktober 2022, tergerakan indeks harga saham gabungan turut meningkat 0,55% pada level 7056,04 dari 7.017,77 sepekan sebelumnya. Sekretaris Perusahaan Bursa Efe Indonesia Yulianto Aji Sadono menjelaskan, data perdagangan BEI selama periode 24 sampai dengan 28 Oktober 2022 ditutup dengan bervariasi. Peringkatan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 0,99% menjadi 1.219.787 transaksi selama sepekan dari 1.207.882 transaksi pada pekan sebelumnya. Lalu bagaimana kinerja pasar modal di penghujung Oktober? Simak informasinya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka naik pada pedagangan Senin 31 Oktober. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, IHSG dibuka menguat pada 0,37%. IHSG sempat bergerak di rentang 7.074 hingga 7.095 sesaat setelah pembukaan. Tercatat 257 saham menguat, 105 saham melemah, dan 190 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik menjadi Rp 9.426 triliun. Saat penutupan IHSG menunjukkan keperkasaannya dengan naik 0,61% atau 42,85 poin ke level 7.098,89 pada pedagangan akhir Oktober, Senin 31 Oktober 2022. Saham perbankan yakni adalah BBRI, BBJA, dan BMRI menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan pada pedagangan hari ini. Sepanjang pedagangan hari ini, IHSG bergerak pada kisaran Rp 7.065,40 hingga Rp 7.113,11. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 9.452,28 triliun. Sesuai prediksi, Rupiah cenderung tertekan pada pedagangan awal pekan, Senin 31 Oktober 2022 karena potensi penguatan Dolar Amerika Serikat yang ditopang data ekonomi. Rupiah melemah 18 poin atau 0,12% menjadi Rp 15.572 per Dolar Amerika Serikat. Adapun, Indeks Dolar Amerika Serikat naik 0,11% ke level 110,879. Rupiah kembali ditutup turun 43,5 poin atau 0,28%, Indeks Dolar Amerika Serikat naik 0,22% ke level 110,993. Direktur PT Laba Forex Indo Berjangka, Ibrahim Alswaibi mengatakan, Tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi memberi Federal Reserve lebih banyak ruang untuk terus menaikkan suku bunga yang tajam, menjelang rilis data inflasi utama dan Bank of Japan pada Jumat mempertahankan suku bunga rendah dan sikap dovis. Dari sisi internal, meski ekonomi Amerika Serikat belakangan memang diproyeksi bakal resesi, diketahui bahwa negeri pamansam ini sudah tertekan pasca perang Rusia-Ukraina meletus. Padahal, negara-negara di dunia sudah was-was jika negara dengan ekonomi tenang besar ini jatuh di curang resesi. Sobat di sini, selain update data harian, kami juga merangkum informasi menarik yang bisa jadi perhatian Anda. PT Saratoga Investama Sedaya TBK SRTG mencatatkan pertumbuhan net asset value pada kuartal ketiga 2022 di tengah turunnya laba bersih perusahaan. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, Senin 31 Oktober 2022, SRTG mencatatkan now sebesar Rp64,9 triliun hingga kuartal ketiga 2022. Angga tersebut naik 42 persen dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp45,8 triliun year on year. Sementara itu, laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham pada 9 bulan pertama tahun 2022 adalah sebesar Rp7,14 triliun. Sobat bisnis, kalau kinerja keuangan emiten ini bertumbuh, tahu kan siapa yang akan mendapatkan berkah? Ya, Menparekraw Sandiaga Uno. Cuan berapa ya, Mas Menteri? Sobat bisnis kira-kira kebagian cuan nggak? Demikianlah market wrap up hari ini, Senin 31 Oktober 2022. Kami ingin menekankan, tayangan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya adalah di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Demikian market wrap up hari ini, Senin 31 Oktober 2022. Sampai jumpa!